Apabila bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu, anggota DPR Provinsi menyuarakan permasalahan yang kita suarakan ini hari, kalau mereka hanya mengabaikan begitu saja, kapal-kapal nelai, kapal-kapal bantuan dari Kementerian Kelautan, kita akan kasih masuk di pelelangan dan kita memakar semua. P respect. Pdamuk Whistat! Pledam! Bang Jago, bang Jago, sorry bang Jago, ampun bang Jago. The replay is done. Terima kasih. 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 Serima kasih. Terima kasih. Sekarang naik, kalau kita sampaikan, kita hitung semua dari perizinan siup-sipi tambah sekat, itu sudah sekitar 40 juta. Baru kita dipersompit luang gerak kita untuk mencari ikan, kasihan kan masyarakat. Dan yang kami sesalkan, disini kan ada perbuk gubernur, ada perbuk bupati wali kota, kenapa tidak bisa melindungi kita nalainya? Rupa Jawa Barat, gubernur yang berani daripada masyarakat yang rakyatnya mau mati, dia ambil, dia pakai disana perbuk gubernur, ditolak aturan permen menteri. Karena untuk, kalau permen menteri dijalankan, di daerah ini mati semua kita, Pak. Bayangkan kita sudah tidak bisa lagi menangkap di 30, di 12 GT. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diatur oleh regulasi Andor, yang ada di wilayah Provinsi Korontalo maupun di provinsi lain. Kalau Andor di tahun 2007 sampai 2015, Andor itu mengatur, kita diberikan izin Andor. Oleh tiap daerah, kita diberikan izin Andor, karena kenapa kita diberikan izin Andor? Disitu kita nalainya berpindah-pindah, Pak. Tapi sekarang Andor sudah mengatur, itu sudah bukan surat keterangan Andor, yang sudah ada Sibi Andor. Begitu kita mau ke Sulawesi Tengah, harus sudah dipatok 6 bulan, 6 bulan disana, Pak. Kalau 3 bulan, 3 bulan. Kita harus disana. Yang permasalahannya, kekuatan pembelikan disana hanya mobil, dengan es batu kurang, bukan gaya korontalo. Dan sekarang kita punya hasil tangkapan 10 ton, yang bisa laku disana hanya 2 ton, 8 ton kita tidak bisa pakai korontalo. Karena izin kita ditahan disana, yang ada di kapal kita hanya izin Andor yang berlaku untuk Sulawesi Tengah. Kalau kita pakai korontalo, kita ditangkap oleh petugas. Ini kalau mau lihat, Pak, di mana pemerintah memberikan bantuan kepada para nelayan untuk mengangkat hidup perekonomian para nelayan. Kalau diatur dengan aturan begini, mati semua kita. Maka aturan ini, keinginan program pemerintah membantu para nelayan untuk mengangkat perekonomian kehidupan para nelayan tidak masuk. Karena kita dijeput dengan undang-undang yang tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Kita bisa katakan demikian. Karena begitu banyak yang dimintakan oleh petiap pertamina, izin-izin, berupa izin kapal, sampai SLO, SPD yang kami sudah persiapkan di pertamina. Hasil juga, Pak, kami tidak bisa mendapatkan BDM. Jadi yang kami harapkan bantuannya dari Bapak-Bapak dan Iji Ibu bisa mengerapkan lagi kami pada nelayan. Karena kami juga sulit mendapatkan nelayan, hasil tangkapan kami juga kurang. Satu hari kita tidak melawat, bayangkan Bapak-Bapak tidak melawat, karena lancaran ekonomi tidak ada. Pasti ada permasalahan makanan yang menjadi kesoalan kerutini. Jadi yang kedua, persoalan Jerman, Pak, Buk, persoalan persilitas-persilitas yang ada di TPI kami, khususnya di Monibolango, itu lebih besar. Tapi belum dipercaya di fungsi, kan belum termasuk itu lebih besar. Terus yang luar, ada pemencah membak itu, Bu, itu sudah hancur. Ketika pada musim barat, itu semua tampan-tampan yang lain itu semuanya hanya lari di kota. Masih yang kami juga, Bu, kami juga butuh perhatian, karena kami kata-kata demikian, karena tidak pikir TPI itu yang sudah diresmikan oleh pemencah yang melakukan itu pasal ikan bersih. Bisa dikatakan, masak bersih, kok sampai sekarang, posisinya masih seperti itu, Bu, jadi buat pertimbangan buat saya. Terus ketika, Bu, persoalan ini penangkapan secara terhubung di 12 mil, kita pasal kata demikian, karena kita ini memiliki dua penangkapan. Amin. Bisa lanjutin yang pasal berbeda. Bisa lanjutin yang pasal berbeda. Sebenarnya ini untuk digunakan para nelayan dan kenderaan yang telah menjadi baru, yang menjadi persoalan bagi kami sebagai nelayan, bahwa sudah ada tempat yang ada di SP2. Bahkan untuk tugas konsulatnya tidak dikongsikan untuk melakukan penisian. Sudah para penampung-penampung sholat. Nah, sampai dengan saat ini pun ada orang yang berani untuk melakukan. Tidak. Sehingga kami kamu memilih sholat di situ. Harga 1 tahun cuma berapa 200. Jangan banyak di SP2. SP2. Yang kita tidak mau lakukan, kita berikan sekalian untuk 400 liter. Sini manis di SP2, cuma hanya mendapatkan 200 liter. Bahkan antriak mobil yang saya tidak dapat. Tolongkan kita. dan kami tidak mau intervensi karena itu hak milik umum kami juga ada di SPDN cuman tidak cukup karena dengan sekian ratus kapal yang ada di dalam talo apakah dia mampu untuk melayani kapal-kapal yang ada jelas tidak mampu sehingga di SPDN yang ada di dalam talo itu tolong di pantalu jadi penumpukan solar jadi orang lain senang subsidi cuma digunakan oleh orang lain tertentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya ada pun penyampaian saya itu tersoalan surat kelayakan surat kelayakan ini yang tadinya diurus di JILK sekarang sudah di alihkan dalam hal ini kami nyalayan merasa apa yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan kelayakan sudah sangat berat karena apa di dalam persyaratan itu itu sudah dituarkan bahwa kami nyalayan harus menyiapkan lifeboid semuanya 50% dari jumlah adik yang ada pas sementara pada saat kami mengurus kelayakan di SPDN itu hanya 2 dan ada juga dan ada juga beberapa persyaratan yang lain yang tadinya di SPDN itu itu hanya 5 adang yang sudah dipakai lagi hidrat sudah dipakai selan dan harus disiapkan di kapal karena kami sangat berharap kiranya mengurusan untuk mendapatkan kelayakan ini di kemudah sama seperti pada saat kami mengurus di SPDN itu sebenarnya hanya ini dari saya dan ada juga soal yang lain jadi soal yang tambahkan yang kami pinta untuk menangkapkan secara tenukur itu itu kapal yang di ukuran 30 broson di atas dilarang untuk menangkapkan di bawah dari 12 mil dan untuk sekali lagi dan untuk kapal sesuai dengan regulasi yang ada dan ini bakalan akan di diberlakukan kapal di bawah dari 30 mil kalau menangkap di atas dari 12 mil akan dikenakan PNBP nantinya kami melayan akan memayang-payang itu kalau tidak salah pada saat dikunciasi kemarin itu ada 2 persen cuma ada hasil yang kami dapat nah kalau aturan ini diberlakukan saya rasa kami dalam simpan akan sangat sulit karena yang mereka tahu kan cuma pada saat ada hasil nah ketika kami turun tidak ada hasil ya siapa yang akan dikunci panggungan satu contoh kapal saya pada saat ini 3 hari diopasket kalau di hitung itu mungkin tidak cukup diopos opos hanya 10 juta dan ini kita tahu hanya pada saat penasih namun ketika tidak ada hasil siapa yang akan dikunci panggungan terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Harmaing tertarik asisiasi melayu seorang tahun jadi kami ingin dikaskan bahwa kehadiran kan bukan dalam rangka menggugat regulasi atau aturan yang mengelola senderai perikanan di posisi perangkala tapi kami ingin ada intervensi dari pemerintah provinsi maupun dari DPRD yang akan dikunci porsis bahwa lembaga ini yang hanya bisa kami temui dalam rangka memediasi memfasilitasi dan mengadvokasi persalahan-persalahan yang terjadi terus terang Ibu Ketua bahwa kondisi nelayan provinsi perangkala hari ini sangat terjadi kemarin terjadi apa penengkapan terhadap adik karena hanya melanggar satu administrasi padahal persoalan administrasi persoalan kapan kita sudah punya SIPU dan SIO kita dilengkapi oleh alat navigasi yang lengkap kapal kita saat beroperasi layak untuk beroperasi dan tidak mungkin nelayan akan turun beroperasi di musimu di musimu seperti ini mau mati terhadap oleh para nelayan hari ini oleh sebab itu kami ingin hari ini ada jaminan ada geransi buat kami nelayan bahwa intervensi pemerintah provinsi dan lembaga DPRJ Provinsi Gerontala ini untuk mengadvokasi persoalan-persoalan yang terjadi di tingkat nelayan kita hanya nelayan tradisional sama fasilitas yang ada di sana tergengkalai tergengkalai Pak yang dibangun oleh pemerintah provinsi sampai sekarang tidak ada aktivitasnya yang dibangun oleh pemerintah 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 jadi semua tergengkalai ini mungkin penyebabnya ada tarik menarik antara kelenaran provinsi maupun kelenaran dari kabupaten kota sehingga itu kita di sana menarikkan semua Pak dengan adanya kelenangan ini yang tidak ada dia punya dia punya solusi nah sehingga itu kami berharap nelayan yang ada di sana tolong diperhatikan Pak persoalan yang maga persoalan yang bersih persoalan semua tergantung oleh Pak wakan rusak semua bangunan di sana tidak bisa digunakan alhamdulillah kita kita yang ada di sana punya isi hati waktu satu bulan lalu coba ini bangunan yang dikuat oleh provinsi kita bikin jadi pasar hari-hari ini ini yang tidak sendiri Pak tidak ada campur tangan dari yang lain-lain jadi persoalan ini sehingga kita di sana alhamdulillah sedikit-sedikit kita bisa adanya bisa ada penggabatan jadi tolong yang pertama yang kedua izin melangkapi yang dari kita Pak izinnya cuma satu hari satu kali urus satu hari pulang izinnya lagi diurus lagi besok jadi kan diminta dari yang lain-lain selaku pemilik kapan izinnya tolong diperpanjang Pak jangan cuma satu hari maka susah Pak bayangkan saya izin untuk untuk lancar kita hari-hari dari provinsi iya dari provinsi iya hari-hari kalau dulu kita ke laut Oke lah pulang Biasanya urusin lagi Pak Ini yang jadi persoalan Hari-hari harus urusin Kalau misalnya biayanya 150 ribu Berapa liru yang bisa Itu semangat gratis Bu Tapi setelah aturan masuk Yang jadi persoalan Ketika misalnya kita melaut Kita berlaaut Di Gileon Sebelahnya masih ditambung Kita harus urusin Untuk melaut Besoknya Coba anda bayangkan Kita sudah terburu-buru Masih tunggu lagi Sehingga kadang-kadang Kita tidak bisa berpulang Baru bisa melaut Apalagi kita kalau angin kencang Kita bisa kemana-mana Sehingga ini jangan pernah bertarung Lalu yang itu malu Sejahtera Itu seaturan regulasi Yang dibuat Terlalu nisah Yang ini kenyataan Cuma tanya sama pelaut Langsung lain Terlalu ini tidak pernah Tidak pernah pahami Dengan usaha kami Menderita buku luar biasa Jadi yang pernah berharap Indonesia itu Dia punya penyebab Inflasi yang luar biasa Regulasi yang dibuat Dari pemerintah sendiri Mempatah sini Cari bisanya Cari bisanya Seperti apa disampaikan Dengan teman-teman tadi Menyiksa semua ini Menyiksa semua Jadi kami berharap Bapak-bapak ibu-ibu Anggota diri yang terhormat Tolong Tolong ini persoalan ini Tolong menghentikan Dan dikitaran cuti Ini kan betul garansinya Kira-kira berapa-berapa Setelah pertemuan ini Garansinya berapa lama Makanan kita Kalau ini kan Bikinnya ikan Tapi memang Ketika bapak-bapak Tidak menjerit Terkait Berdampak kekansahan Jadi ini yang harus Sayang Aku mengasuhkan bapak ibu Yang dapat-bapak sudah menyampaikan Apa-apa yang telah menjadikan Asalan kondisi yang saat ini Yang terjadi di kondisi Kita persoal-salo kekondi Kamu sudah keluar Pak Tapi ini belum terlapar Kalau yang bapak langsung Minta solusi Hanya peraturan gubernur Atau PERDA Tapi langsung yakin Hari ini kan Bisa selesai Cuma karena ini Menyentuh termen Yang kawalnya langsung Ke Jakarta Otomatis kan Butuh Selama datang Bapak-bapak Butuh presur khusus Butuh presur khusus Berdasarkan data-data itu Kalau boleh Pak Ketua Pak Haji Jangan cuma Anak-anak orang Tanah kangen Seperti yang Peranak kami lakukan Baru-baru itu Kasih banyak Tanah kangen Memprotesi Kasih banyak itu Anggota asosiasi Sekarang tangan semua Melayani Kalau bisa Kalau dipakai Berlukan poten kot Seperti yang Tentang tangan semua Kasih banyak Kasih banyak Langsung Itu langsung Kesini Kami langsung Tahu satu kementerian Bahwa ini Rata-rata Melayani Melayani Provinsi Berontala Keberatan Peraturan Sehingga Kami punya Acuan Terserah Bapak-bapak Ibu sekalian Baru-baru itu Selesaikan Satu masalah Itu masalah Pulau-pulau Langsung Di kementerian Perikanan Di sana Harus kita Punya Kadir terbaik Berontalo Jadi direktur Namanya Pak Halif Yusuf Tapi selesai Itu di sana Alhamdulillah Langsung Selesai Tidak ada Yang kena Masalah Itu yang Orang-orang Lokal Yang tangani Pulau-pulau Yang Pusisi Pusisi Berikan Solusi Sehingga Itu Ini Karena Ini Menyangkut A Yang kita Protes Tentu Ini Kita akan Surati Kementerian Termasuk DPRRI Yang Komisi Empat Surati Kemudian Menyangkut Tentang Kebijakan Lokal Termasuk SPBU Termasuk Termasuk Itu Kita Sama-sama Ini Satu Perjuangan Kita Jangan Ragi Terhadap Kejalan DPRD Karena Memang Rata-rata Ini Untuk Menyampaikan Kalau Juga Ikan Juga Ini Selesai Tanda Pak Kita Kan Bersini Rata-rata Kalau Pendapatan Nelayan Juga Berkurang Harga Juga Ikan Juga Gampang Terjadi Inflasi Baru-baru Pak Waktu Corona Kemarin Banyak Juga UMKM Terima Selesai Yang Tentang Pihak Perbankan Banyak yang Tidak Direlaksasi Oleh Pak Kami Selesai Apabila Ibu-ibu Yang Ibu-ibu Bapak-bapak Anggota DPRD Yang kami Berkintai Yang sudah Menerima Kami Di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo Rumah Rakyat Provinsi Gorontalo Untuk Menyampaikan Suara kami Di Kementerian Dan mereka Tidak Mau terima Kami Siap Nelayan Gorontalo Semua Kapal Bantuan Dari Kementerian Kami Masuk Di Muara TPI Tenda Dan kami Siap Makan Bakar Stati Terima kasih Pada saat Program-program Dan rapat-rapat kita Selanjutnya Yang selanjutnya Ini adalah Merupakan Penggunaan Pembeli Satusan Melalui Kementerian Sehingga Ini Diterus Bagian Daripada Semangat Dan Perjuangan Bersama Insyaallah Dengan Informasi-informasi Yang lengkap Dari Bapak-bapak Semuanya Nanti Diranggup Dengan Bahasa-bahasa Yang tadi Sudah terungkap Sampai Memang Suara Tulisan Yang Kira-kira Dibuat Yang Lebih Lengkap Informasi-informasi Dari Dengan Sehingga Nantinya Akan Membuat Kami Di dalam Rangka Untuk Memperjuangkan Ini Kami Punya Pengalaman Tentu Yang Berjuang Bukan Hanya Kurentaro Yang Berjuang Mungkin Termasuk Di Daerah Indonesia Di Provinsi-provinsi Indonesia Pengalaman Kami Memperjuangkan Ijin Galian C Yang Tadinya Sudah Ditarik Kepemerintah Pusat Dan Kami Terus Menyuarakan Atas Suara-suara Daripada Teman-teman Masyarakat Yang Memiliki Usaha-usaha Pertama Galian C Yang Sulit Menusir Ke Kementerian Akhirnya Pada Bulan Apis Kemarin Alhamdulillah Selesai Mudah-mudahan Ini Bagian Daripada Upaya-upaya Kami Memang Di dalam Rangka Upaya Ini Kami Selalu Memang Sudah Sering Berkomunikasi Dari Kementerian Tapi Informasi Dan Sesuatu Yang Disampaikan Teman-teman Pada Hari Ini Bagi Kami Memang Suatu Nutrisi Yang Akan Nantinya Memperkuat Kami Menjadi Energian Besar Sehingga Insyaallah Ini Akan Menjadi Kekuatan Bersama Saya Yakin Permatalan Seperti Ini Bukan Hanya Keren Tau Kemungkinan Kemungkinan Juga Di Beberapa Tempat Indonesia Juga Mungkin Punya Masalah Insyaallah Kita Rangkum Menjadi Suatu Kesimpulan Kita Pada Hari Saya Betul-betul Ini Adalah Merupakan Forum Kita Besar Nelayan Adalah Bagian Daripada Tupuksi Komisi Dua Kemudian Masalah Tadi Yang Disampaikan SPBU Juga Merupakan Tupuksi Daripada Komisi Dua Tentang Pelabuan Ini Juga Merupakan Tupuksi Komisi Dua Lengkap Semua Yang Disampaikan Tadi Ruang Lengkup Tugas Samit Kederaan Yang Ada Di Luar Gart Bicara Oke Pusat Aman Bang Jago Selalu Kawal Bang Jago Stojo 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 Abang Jago Sorry Bang Jago Ampun Bang Jago